Pemirsa polisi menangkap otak penyerangan suku Yali di Kabupaten Yahukimo, Papua. Sebelumnya polisi telah menangkap 22 tersangka perusuh. Tim gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Nemangkawi menangkap otak perusuhan di Kabupaten Yahukimo, Papua. Pelaku utama penyerangan suku Kali yakni Morume Keiyabusuk ditangkap dini hari tadi di Jalan Gunung Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo. Morume merupakan pelaku yang masuk daftar pencarian orang ke polisi. Bersama Morume pelaku juga menangkap perusuh lainnya, Bero Ordias. Keduanya langsung digelandang ke Polres Yahukimo. Penyidik langsung mengintrogasi keduanya untuk mendalami motif penyerangan. Sebanyak 22 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kerusuhan yang terjadi di Yahukimo, Papua 3 Oktober lalu. Polisi memastikan 22 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka turut serta dalam kerusuhan yang menewaskan 6 orang. Kerusuhan pecah di Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo, Papua pada minggu 3 Oktober. Sekelompok orang dari suku Kim Yal menyerang suku Yali dan membakar sejumlah bangunan. Akibat kerusuhan itu, 6 orang meninggal dunia salah satunya adalah pelaku penyerangan. Sementara 41 orang lainnya terluka. Tim Dukutan Ainews melaporkan. Selengkapnya mengenai penangkapan pelaku utama bentrok di Yahukimo, sudah bergabung bersama kami Kabit Humas, Polda, Papua, Kombes Pol, Ahmad Mustafa Kamal. Selamat sore Pak Kamal. Selamat sore Bu. Ya, Pak Kamal sebetulnya seperti apa kronologi penangkapan terduga otak pelaku kerusuhan di Yahukimo? Ya, terima kasih setelah beberapa hari TBO kerusuhan yang terjadi di Yahukimo, tadi pagi sekitar pukul 04.10 dapat ditangkap oleh penyidik Polisi Yahukimo yang di-backup oleh Polda dan Sarga Simangkawi, serta PKO Primo dari Nusantara, dapat kita tangkap tanpa perlawanan apapun. Jadi, ditangkap di gediamannya Jalan Gunung Distrik di Kei, Yahukimo. Jadi, tadi pagi telah tangkap peserta putranya atas nama Pitu Arodias, terus kemudian saat ini diamankan di Polisi Yahukimo. Jadi, sehingga saat ini tersangka jadi 24 setelah 22 tersangka lainnya sudah ditetapkan pasca kerusuhan yang terjadi di Yahukimo pada tanggal 3 Oktober yang lalu. Apa peran dari pelaku kerusuhan yang baru saja ditangkap, Pak? Peran dari Kepala Suku, Kim Nyal, Polomi Kim Nyal Busuk ini adalah yang mengajak, yang provokasi kepada warga dan beberapa masyarakat lainnya, sehingga masyarakat mengikuti apa yang menjadi perintah, petunjuk, karena dia termasuk orang yang dituahkan di kelompoknya, sehingga melakukan kekerasan apa yang terjadi pada hari minggu siang, yang mengakibatkan 6 orang meninggal dunia dan berapa bangunan dibakar, serta 1 unit hotel dan 2 mobil dan berapa motor lainnya. Ya, berdasarkan pemeriksaan terhadap pelaku kerusuhan yang baru saja ditangkap ini, adakah fakta baru yang berhasil digali oleh pihak kepolisian? Mungkin terkait motif atau lainnya, Pak? Jadi masih sekitar dari apa yang dilatar belakang ini dengan kebencian dari berapa peristiwa sebelumnya antara Suku Kim Nyal dan Suku Yahudi. Jadi momen wafatnya Matan Bupati Yau Kimulah, itu yang menjadikan alasan untuk melakukan upaya-upaya penyerangan yang di-design oleh pelaku, yaitu Marome Kenya Usup, yang mengakibatkan berapa bangunan ludus karena berlaku tadi yang usah buka. Jadi karena beliau ini adalah juga orang yang dituangkan di kelompoknya, terus kemudian memberikan motivasi dan memberikan provokasi terhadap warga dan pengikutnya, sehingga dengan sendirinya mereka mengikuti. Namun demikian kita masih melakukan pencarian nama-nama yang masih dikejar oleh penyidik. Mudah-mudahan nanti dari berapa orang yang masih dilakukan pencarian, akan segera dapat ya. Namun demikian, sepuluh hari kita juga mengupayakan, lakukan kegiatan-kegiat preaktif terhadap warga masyarakat, yaitu yang pasti ada di berapa tempat hingga saat ini, yang tentu juga perlu perhatian khusus dalam arti kata untuk melakukan trauma healing dari rekan-rekan Satgas Belangkawi, dengan kores sudah melakukan trauma healing dari berapa hari yang lalu hingga hari ini, ini adalah untuk memberikan motivasi kepada seluruh pengungsi, terutama pada orang tua dan anak-anak yang ada di pengungsian atau tempat gereja-gereja dan polres serta di koramil, sehingga masyarakat untuk segera pulih kembali dan melaksanakan aktivitas seperti setiap hal. Baik, jadi kira-kira berapa orang lagi yang hingga kini masih buron, Pak, yang terlibat dalam kerusuhan ini? Ada masih ada berapa nama lagi, Pak. Karena kemarin datang dua mobil truk, kurang lebih sekitar lima puan, dan berapa nama lagi yang masih di buru, yang termasuk ada berapa yang dituarkan di kelompok-kelompok itu, namun semua itu adalah instruksi ajakan dari Moremei Game-nya Gusup yang saat ini sudah ditangkap dalam rangka proses pemeriksaan, pemeriksaan, pemeriksaan perkara, dilanjutkan kekirik. Baik, terima kasih. Terima kasih, Kompes Pol Ahmad Mustafa Kamal, Kabit Humas, Polda Papua telah bergabung bersama kami di AINU Sore.